Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Nah sekarang kita masuk di pembelajaran minggu ketiga Kemarin anak-anak telah belajar Tentang anggota-anggota tubuh Bagian mana saja, apa saja dan apa pula kegunaannya Sekarang menjaga bagian tubuh Agar tubuh sehat berarti harus kita Ya harus kita jaga Sekarang kita akan membahas tentang bagian mana saja Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Kita lihat gambar berikut Nah ini dia Coba amati kedua gambar berikut ini Nah dalam gambar tubuh ini Yang pertama ini tubuh bagian depan Dan yang kedua tubuh bagian belakang Selanjutnya Ada apa sih di tubuh bagian depan? Nah ada tiga titik merah Nah ini dia Yang dipakai titik merah itu Yang dipakai lingkaran berwarna merah Itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Yang kedua gambar tubuh bagian belakang juga ada lingkaran yang berwarna merah Ini dia Nah itu juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Jika ada yang mau menyentuh tubuh di lingkaran merah tersebut Ini dan ini Maka anak-anak harus bilang tidak Kenapa? Karena kita harus menjaga tubuh kita dengan baik Jika ada yang mau menyentuh tubuh bagian yang tadi ibu sebutkan Yang tidak boleh disentuh tadi Maka anak-anak harus segera lapor ke orang tua atau ke guru kalian jika berada di lingkungan sekolah Nah selanjutnya Nama anggota tubuh kan terdiri dari huruf-huruf Kemudian susunlah huruf sesuai dengan nama anggota tubuh Nah disini ada Ada susunan huruf-huruf Nah coba anak-anak juga sebutkan hurufnya Disini teman kita Nah ada teman kita yang perempuan Mata saya Mata saya Ada dua Kemudian Teman yang laki-lakinya Mencoba menyusun huruf Nah lihat yang itu Teman Lihat huruf-huruf ini Mata Ada berapa huruf? Ada empat huruf Terdiri dari huruf M Huruf A Huruf T Huruf A Jika dibaca Disusunkan Berarti menjadi sebuah kata Dan sebuah nama dari anggota tubuh kita Apa? Betul Mata Kemudian lanjut Mari berlatih Mengenal huruf Menyusun Huruf Menyusun huruf lagi ya Anak-anak Nah disini Menyusun huruf Menyusun huruf nama anggota tubuh Nah Anggota tubuh yang manakah ini? Susunlah huruf di bawah ini Oke Mari kita Mulai menyusun huruf Kita pasangkan Seperti biasa Kita menarik garis ya Seperti yang sudah ada di contoh Ini sudah ada contohnya Yang bagian terakhir Jika dibaca Ini adalah Amat Kira-kira Ada tidak ya Bagian anggota tubuh Yang bernama Amat Betul Tidak ada Karena huruf ini Semua Yang bagian sini itu Masih diaca Ya Ini adalah semuanya Nama dari anggota tubuh Tapi Hurufnya Diacak Dan tugas kita adalah Mencocokkan Atau Memasangkan Kepada Sebuah kata Betul Dari Sebuah nama Nah Di bagian sini Kita cocokkan ke bagian sini ya Baik Kita mulai Yang bagian Amat Ini Jika kita susun Hurufnya Dengan betul Maka Menjadi Menjadi Mata Ditarik garis Kesini Ke Huruf Maaf Ke kata Mata Yang ini Nah Untuk selanjutnya Kita mulai dari atas ya Nah Di sini ada Kata Huruf 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 H Huruf U N Dan juga Yang terakhir Huruf G Jika dibaca Itu Sebuah Kata I Nah Tapi Itu Belum betul Karena Tidak ada Nama Anggota tubuh Yang Bernama Idhung Nah Kita harus Mencari Sebuah kata Yang betul Pada Sisi Bagian Sini Apakah Yang ini Bukan Apakah Yang ini Bukan Juga Ataukah Yang ini Coba Huruf I Ada D Juga Ada H Dan U Juga Ada N G Pun Ada Berarti Kata yang tepat Hidung Nah Jika sudah Ketemu Hurufnya Kita Tarik Garis Lagi Nah Seperti itu Yang Kedua Ada Kata El Tinag Apa ya Kira-kira Nah Tadi Tadi kan Sudah Kita cari Satu-satu ya Sekarang Juga Seperti itu Apakah Yang ini Oh Bukan Apakah Terima T Dan Juga L Ada Huruf I Dan N Juga Ada Kemudian Ada Huruf A Dan G Disini Wah Berarti Sudah Betul ya Jawabannya Adalah Telinga Kita Tarik Garis Kembali Nah Yang ketiga Ada Huruf Apa saja ya Ada huruf I Huruf I Lagi Huruf P Kemudian Ada P Lagi Kira-kira Ini kita pasangkan Ke Bagian yang mana ya Susunan kata yang betul Nah Kita coba Apakah Kesini Huruf P Ada Dua Huruf I Juga Ada Dua Berarti Jawabannya Adalah Pipi Maka Kita harus Menarik Sebuah Garis Ke Kata Pipi Nah Seperti itu Yang terakhir Ada Kata Ubah Apa ya Ada Huruf U B A Mana Kata Yang Belum Kita Pasangkan Coba Coba Lihat Yang Bagian Sini Huruf B Ada A Juga Ada H Juga Ada U Juga Ada Berarti Sudah Betul Jawabannya Adalah Susunan kata Yang betul Adalah Bahu Nah Seperti Itu Membaca Lambang Bilangan Nah Anak 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 Pasti Sudah Hafal Tentang Urutan Bilangan Dan Bagaimana Cara Membacanya Pasti Anak Anak Sudah Tahu Tapi Tapi Kali Anak Anak Bisakah Menirukan Suara Ibu Bisa Ya Nanti Ibu Akan Menyebutkan Bilangan Bilangan Dan Anak Anak Mengikutinya Di rumah Nah Setelah Ibu Menyebutkannya Nanti Kalian Juga Mengikuti Kita Mulai Yang Pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah Anak Anak Sudah Mengikutinya Bagus Sekarang Kita Lanjutkan Ibu Bacakan Yang Bagian Atas Ya Kalian Menyimak Terlebih Dahulu Bermain Sambil Membaca Bilangan Bermain Bersama Teman Beni Bermain Kartu Bilangan Menebak Lambang Dan Nama Bilangan Menghitung Banyaknya Anggota Tubuh Nah Bisa Dilihat Disini Nah Ada Sebuah Percakapan Disini Ada Sebuah Percakapan Kata Teman Yang Pertama Coba Hitung Berapa Mengacungkan Tangannya Seperti ini Coba Hitung Berapa Berapa Banyak Jari-jari Tanganku Kemudian Kalau Jari-jari Tangan Berarti Semuanya Tidak Hanya Yang Bagian Kanan Atau Yang Bagian Kiri Saja Nah Dijawab Dijawab Oleh Teman Kita Yang Satu Lagi Saya Tahu Jari Tanganku Ada Sepuluh Nah Kemudian Teman Yang Ini Memberit Memberitahu Nama Bilangannya Nah Menuliskan Seperti ini Ini Nama Bilangan Nama Bilangan Sepuluh Kemudian Yang di bawahnya Teman Teman Satu Lagi Dia Menunjukkan Lambang Bilangannya Kalau Tadi Menunjukkan Nama Bilangan Bilangan Menunjukkan Lambang Bilangan Lambang Bilangan Dari Nama Bilangan Sepuluh Nah Seperti ini Lambangnya Angka Satu Dulu Kemudian Diberikan Angka Nol Jadi Ini Adalah Lambang Bilangan Dari Angka Sepuluh Lanjut Nah Karena Kamu Sudah Dapat Membaca Nama Bilangan Carilah Nama Bilangannya Dan Pasangkan Disini Kita Ditugaskan Untuk Menghitung Banyak Benda Dan Memasangkannya Dengan Nama Bilangan Nama Bilangan Ingat Bukan Lambang Bilangan Kalau Lambang Bilangan Itu Angka Angkanya Pasangkan Dengan Nama Bilangan Disini Sudah Ada Gambar Telinga Kita Memiliki Berapa Telinga Betul Kita Memiliki Dua Telinga Berarti Ditarik Garis Ke Nama Ada Berapa Orang Yang ada Di gambar Ini Ada Empat Nah Berarti Kita Harus Memasangkan Nama Bilangan Kemana Betul Nama Bilangan Empat Selanjutnya Disini Ada Berapa Jari Yang Ditunjukkan Coba Coba Betul Ada Tujuh Berarti Kita Harus Menarik Garis Ke Nama Bilangan Tujuh Kira-kira Yang mana Ya Nah Ada Di bagian Akhir Kita Tarik Garis Ke Bagian Akhir Selanjutnya Ada Berapa Bunga Pada Kotak Ini Bisa Dihitung Coba Kita Hitung Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada Sembilan Bunga Maka Kita Harus Menarik Nama Bilangan Ke Bagian Sembilan Nah Nah Anak-anak Untuk Sekian Akhirul kalah Wabilahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh